Dan pemerintah untuk pembahasannya sudah hadir 6 darah sumber di studio Metro TV. Saya akan perkenalkan satu persatu di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Mbak Sara, selamat malam. Kemudian juga sudah ada Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Kodari Mas Kodari. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir Ketua DPP Projo, Panel Barus, Subang Panel. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan, Bang Mas Sinton Pasaribu. Selamat malam. Kita juga sudah hadir Direktur Eksekutif Barometer Politik Indonesia, Adi Braikno, Mas Adi. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Juru Bicara PKS, Kang Pipin Sopian. Kang Pipin, selamat malam. Selamat malam. Saya akan langsung mulai dari Mas Kodari terlebih dahulu. Karena jaketnya paling keren malam ini. Mas Kodari, jadi mungkinkah terjadi pertemuan antara Mega dengan Jokowi? Insya Allah akan terjadi. 25 tahun dari sekarang. Waduh, kenapa selama itu? Kalau patokan saya, antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu, kalau bicara pertemuan yang bersifat personal, itu dari 2004 sampai sekarang belum terjadi. Nah Pak SBY itu kan istilahnya orang luar PDI Perjuangan, perlu waktu 20 tahun nggak ketemu-ketemu. Nah Pak Jokowi itu orang dalam PDI Perjuangan, jadi saya melihat sih, ya berarti harus ditambah minimal 5 tahun. Jadi 25 tahun yang akan datang, mungkin pertemuan itu baru terjadi. Kalau orang di dalam kenapa jadi lebih lama ya? Biasanya kalau di dalam itu, perasaannya jauh lebih mendalam dibandingkan dengan orang luar. Kerumitannya, kompleksitas emosinya akan lebih besar. Oke, jadi kalau kadar possibility pertemuan Mega Prabowo dengan Mega Jokowi, berapa-berapa? Ya kalau Pak Jokowi dengan, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, peluang ketemunya lebih besar. Tetapi sejauh term and condition-nya itu lebih ringan dibandingkan dengan sekarang. Saya terus terang mendapatkan kesan bahwa Pak Jokowi, Pak Ibu Mega itu membuat term and condition bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo, itu cuma bisa terjadi kalau tidak ada Pak Jokowi di sana. Nah, dan sampai hari ini dengan, ya kalau saya lihat ya, pada hari ini saya lihat Pak Jokowi dengan ketemu Pak Prabowo itu intens. Bahkan kemarin waktu acara open house itu ketemunya dua hari berturut-turut. Menurut saya itu satu pesan ya bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu jalan bareng banget gitu. Sementara Pak Jokowi belum ketemu dengan Ibu Mega dan Pak Prabowo sendiri pun kalau saya tidak salah hitung ya, kalau tidak salah hitung kurang lebih sekitar setahun setengah lah. Pak sudah tidak ketemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi, ya tidak mudah juga buat Prabowo dan Ibu Mega untuk ketemu kalau term and condition-nya tanpa Pak Jokowi. Begitu tidak Pak Masinton? Lebaran. Lebaran? Iya kan? Ya lebaran datang saja. Ini tidak perlu datang saja enggak, gimana mau jabat tangan. Kan gitu saja tuh. Nah, alamat tahu. Iya kan selama ini tahu datang. Selama ini sama seperti keluarga kan. Anak datang ke orang tua. Iya.